Hai Tuan Sir kembali, kali ini aku akan mereview 100 paunimal buatan subscribers Adakah paunimal buatanmu di list ini? Mari cek dari 1 sampai 100 Baiklah mari kita mulai, ayo Ghostion tinggal di dalam gua yang besar dan hangat Ia hanya keluar di malam hari saat mencari makan Ini semua dilakukan untuk menghindari manusia Karena ia sangat pemalu, makanan favoritnya adalah beri-berian Kiter adalah paunimal yang cuek dan selalu mementingkan dan mempedulikan kebutuhannya sendiri Itulah mengapa Kiter agak sulit untuk diajak pertarung Kuriga sebenarnya kuat, tetapi sifat sebelumnya masih melekat padanya Yaitu susah untuk diatur, ia hanya peduli terhadap paunimal di alam liar Bahkan saat ditangkap, kuriga cenderung akan lebih dekat dengan paunimal pelatihnya yang lain Ketimbang pelatihnya itu sendiri, butuh usaha untuk caper padanya Troket adalah definisi kedewasaan Dimana sifat sebelumnya telah ia buang dan sekarang ia lebih peduli terhadap pelatih dan paunimal lainnya Serangannya cukup cepat dibantu dengan ekor berapinya yang tak pernah padam Agak sadis mengetahui jika ia seringkali menargetkan kepala dan mata musuh Ketika kedinginan, bulunya akan menebal yang membuatnya terlihat besar Tempat yang dingin adalah tempat terburuk baginya Pencos akan mencari paunimal yang lebih kuat dari dirinya sendiri Dimana ia akan menantang mereka untuk melakukan adu panco Semakin kalah pancos, maka semakin besar lengannya Pancosai memiliki rambut yang sangat ia perlukan ketika sedang menyerap cahaya matahari Karena dengan begitu, lengannya akan semakin kuat Biri adalah paunimal yang sangat baik Dimana ia akan berbagi beri untuk paunimal serta manusia Ia juga sangat aktif ketika bermain Dan ada kalanya ia menjadi ceroboh dan konyol Ia suka bermain trampolin Two Side awalnya adalah dua paunimal yang berbeda Dikatakan dua paunimal tersebut bernama Evil Lee dan Good Lee Mereka berteman dan saat itu Evil Lee sering menjahili Good Lee Tetapi anehnya, Good Lee malah merasa bahagia Hingga akhirnya Evil Lee memutuskan untuk melakukan ritual Dan tidak diduga dua paunimal ini pun bersatu yang disebut Two Side Dengan dua kebiasaan yaitu baik dan jahat Twin Side adalah bentuk evolusi dari keagraban Two Side Dimana Good Lee menjadi Heavenly dan Evil Lee menjadi Hell Guy Evolusi ini terjadi bersamaan hingga menggabungkan mereka lagi Egg Fair tidak dapat meninggalkan cangkang telurnya Dikarenakan kondisinya yang masih lemah Para Pin akan menuju tebing untuk berevolusi Jika mereka dapat terbang, maka mereka akan berevolusi Dan jika mereka tidak dapat terbang, mereka akan mati Poix mengonsumsi hawa panas Karena dengan begitu, tubuhnya akan semakin panas dan terang Tetapi ada kasus dimana Poix terlalu banyak memakan hawa panas Jadinya ia pun ikut meleleh Para Piranora akan terus membuat kelompok ketika terpisah Mereka hidup berkelompok di rawa-rawa Dimana tubuh listriknya sangat membantu mempertahankan diri mereka Dua Piranitator akan bertarung untuk menjadi pemimpin kelompok Mereka adalah predator paling ditakuti di rawa-rawa Untuk menunjukkan siapa Apex terbaik, maka para Piranapex akan saling bertarung Hingga salah satu dari mereka mati dan mayatnya harus dimakan Preevolusinya sangat tunduk terhadap Piranapex Coix Visor memiliki perawakan yang agak aneh Tetapi jangan lihat penampihannya Karena ia memiliki sifat yang amat baik Dimana menjadi penjaga bagi pelatihnya Jika ada sesuatu yang mengganggu kenyamanannya Apalagi sampai mengambil kristal di dadanya Maka bersiaplah menghadapi dirinya dalam mode brutal Karena dengan mode ini, sifat jahatnya keluar tak terkendali Maka perlu kembali untuk memasang kristal tersebut Spilektrot adalah paonimal yang agak agresif Ia bisa memanjat pohon setinggi 3 km hanya dalam 2 detik Jika dalam kondisi terancam Bagian kaki, tangan, dan kepalanya akan masuk ke dalam Hingga tersisa tubuh berbentuk kotak Ia juga mampu menembakkan jaring listrik ketika berburu Gaumer adalah paonimal yang sering memberikan mimpi buruk Terutama jika ia melihat anak kecil Saat dalam kegelapan, maka dengan jail ia akan mengagetkan orang-orang Terkadang ia juga suka menarik sesuatu dengan tali di kepalanya sesuka hati Semakin bahagia ia, maka semakin merah pula matanya Dargo merah adalah kebalikan dari sebelumnya Ia memberi mimpi indah Membantu orang dalam kegelapan Serta bisa menghidupkan lampu dengan energinya Gium suka loncat-loncat tengah malam Jadinya orang-orang mengiranya setan dan akan kabur Padahal jika bertemu orang Si Gium ini juga akan kabur Intinya saling menyalahkan Seirum akan mematung ketika bertemu orang-orang dengan muka kakunya Jika orang itu lari, maka ia akan mengejarnya Tapi jika orang itu mendekat, maka ia yang akan kabur Tapi jika ia tetap diam saat didekati Berarti ia memilih orang tersebut sebagai pelatihnya Karena ia bisa membaca identitas seseorang hanya dengan sekali tatap The Mile memiliki kekuatan sihir yang ada di tangannya Ketika bertemu orang-orang, ia akan menyembunyikan tangannya tersebut Apapun kondisinya, mau lari ataupun maju Ia akan tetap menyerang Marine Equine adalah panimal yang tinggal di laut dalam sehingga jarang terlihat Dikatakan hanya manusia dengan hati yang bersih yang mampu melihatnya Dengan imbalan, ia akan memberikan kristal misterius Red Monk memiliki kemampuan untuk memukul apapun Bahkan balok besi hingga hancur Orang-orang mengatakan jika bulunya bisa memberikan kekuatan fisik bagi yang menyentuhnya Beberapa kekuatan dari Red App mempun menghancurkan gunung serta beberapa serangan yang sulit dihindari Lion Lee sering membantu orang-orang yang tersesat Saat ia mengaung, maka ia bisa memanggil paunimal daratan lainnya Ada legenda mengatakan jika tapak kakinya bisa memberikan keberuntungan dan panjang umur Zeriatan penjaga sering menolong orang-orang yang tenggelam Serta tersesat di lautan yang luas Corbus adalah paunimal yang sering bermain dengan anak-anak Terkadang ia juga akan memberikan sebuah hadiah untuk mereka Tapi anak-anak perlu berhati-hati saat bermain dengannya Karena karbus sangat mudah meletus Daki sering mencoba mengapakan sayapnya untuk terbang Tapi nyatanya ia tidak pernah berhasil Jadinya ia hanya akan terus berjalan-jalan dengan kaki kecilnya Weki adalah perawat bagi para daki Tetapi ia hanya bisa melindungi, tidak bisa menyelamatkan Drillmur hampir terancam punah Semua ini terjadi karena para penambang memburunya Dimana Drillmur menyimpan batu mineral di punggungnya yang sangat langka Drillmur adalah evolusi dari Drillmur dengan trauma yang ia rasakan Dimana ia menemukan sebuah Grand Orb yang mengubahnya lebih kuat dengan perlindungan yang baik Febby sering bersembunyi di hutan dan jarang dilihat oleh manusia Sekalinya keluar biasanya hanya saat gerhana matahari Ia suka menyanyi di malam hari Nyanyiannya bisa membuat tumbuhan di sekitarnya menjadi tumbuh dengan cepat Febby bersembunyi di hutan yang sangat hijau Ia akan keluar jika keinginannya mulai timbul Yaitu menghijaukan seluruh bumi Sarvitric adalah paonimal penjaga daratan dan lautan yang tinggal di Thunder Mountain Dimana ia sangat berpengaruh untuk menjaga daratan dan lautan Tidak ada yang berani mengganggunya Firsawa adalah paonimal penjaga daratan Tidak ada yang boleh merusak ekosistem di sekitarnya Karena hanya dengan sekali lahap manusia tidak akan hidup Gigater adalah paonimal berubah yang telah hidup 100 juta tahun Ia terbangun jika kenyamanannya terganggu Wilayahnya dijaga oleh pusaran air yang dimana sangatlah berbahaya untuk didekati Ia adalah penjaga lautan Rockdown masih menjadi misteri Para ilmuwan mencoba mencari keberadaannya yang dikatakan berada di Aydon Temple Dikatakan sedikit saja gerakan saat berada di areanya Maka akan terjadi gempa bumi Lifted menggunakan warnanya untuk berkamuflase di dedaunan Wimfrog adalah paonimal yang sok kuat Bahkan paonimal yang lebih kuat darinya pun akan ia lawan Meskipun pada akhirnya ia yang akan kalah Hitfrog membenci kekalahan Dimana saat ia menang ia akan mematahkan tulang lawannya Tetapi jika kalah maka ia akan menyimpan dendam Dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali menghajar lawannya Hanpot adalah paonimal yang menjadi musuh bagi anak-anak Ia akan bersembunyi di bawah kasur Kemudian menunggu anak kecil tersebut tertidur Dalam kesempatan ini Hanpot akan mencekik dan memenggal leher anak tersebut Hanpul akan mencekik dan membiarkan paonimal dan manusia tersebut pingsan Tapi tenang dia tidak akan diam saja Karena saat pingsan leher paonimal atau manusia itu akan ia penggal Jadinya tidak sakit Gesanpot tidak akan memikirkan nyawa seseorang atau paonimal yang mendekatinya Karena ia akan langsung menghilangkannya Bahkan jika cuma lewat doang Dia tidak peduli Jadi jangan dekati Drago adalah paonimal yang sangat ceria Penuh semangat dan sangat menyayangi pelatihnya Sedikit saja pengganggu datang Maka siap-siaplah untuk mendapatkan ganjarannya Vidrago memiliki topeng yang jika dijual sangatlah mahal Jadinya banyak manusia yang mengambil topengnya secara paksa Alhasil banyak Vidrago yang mati karena topeng tersebut adalah bagian wajahnya Hal ini menyebabkan mereka terancam punah Vaporago adalah paonimal yang sangat teritorial terhadap wilayahnya Ia dikenal sebagai naga perenang yang handal Dan pastinya menjadi predator bagi paonimal air Sambah hor sering ditemukan di tempat limbah pembuangan Dimana memakan sampah yang terus datang Ada satu permainan aneh yang dilakukannya Yaitu menarik paonimal dan menjatuhkan mereka ke limbah sampah Setelah itu ia membunuh mereka hanya untuk kesenangan Kamenoki memiliki ekor yang sangat keras Yang dimana pukulan dari ekornya ini sangat berbahaya Ia juga hobi makan Magorn sering ditemukan di gunung berapi yang aktif Dimana seringkali memangsa para paonimal Obsidiva seringkali berada di gunung yang siap meletus Ia seringkali mencari paonimal water and ice untuk bertarung Dimana dua elemen ini mampu memperbuat kulitnya Ia juga penjaga bagi para kawanannya Skoboy sangatlah lucu dan suka menolong sesama paonimal Tapi jika kainnya terlepas Maka ia akan malu dan bersembunyi Skorting adalah paonimal yang seringkali menjadi partner para koboy Bintang di topinya bisa membuat lawan kesilawan Dan akan menurunkan akurasi lawannya Evart menyamar dengan pohon yang berada di atas kepalanya Jika ada paonimal yang melintasi pohon tersebut Maka ia akan memangsanya Daun di pohon tersebut juga menjadi penghibur bagi Evart Kahinip sering dikira rantai kecil Tapi jika diangkat beratnya bisa sampai 300 kg Ghost pra dan ghost pro sering menjadi pertanda baik Maupun buruk seseorang yang melihatnya Lubang-lubang di tubuh mereka berfungsi untuk menyerap jiwa-jiwa mangsanya Kagos ditakuti oleh orang-orang karena dikira ingin mencabut nyawa mereka Padahal ya paonimal yang baik Mostain hanya muncul di reruntuhan kuno Dimana reruntuhan ini pun sangatlah langkah Ditambah lagi mostain juga sangat lihai berkamuflase Lumbut di tubuhnya bisa menyerap nutrisi paonimal lain Mostun dipenuhi oleh rasa penasaran yang sangat tinggi Dimana apapun yang ia lihat pasti akan ia sentuh Bahkan hal ini tidak akan berhenti ia lakukan meskipun diminta untuk berhenti oleh pelatihnya Jadi cukup menyebalkan mengetahui jika apa yang dilarang menurutnya adalah perintah Most gloom adalah hasil dari keingin tahuan dari mostun yang pada akhirnya membuatnya sangat cerdas Para petualang seringkali terbantu oleh most gloom berkat beragam cara yang ia pikirkan Witchart biasanya dapat ditemukan di rumah tua terbengkalai di tengah hutan Biasanya menakuti para pemburu hantu di sekitarnya Api biru dapat ia lancarkan apabila dalam kondisi bahaya Long Trudge menjadi pemimpin bagi para witchart Api biru yang dilancarkan lebih kuat Skerimpa adalah ketua bagi para evolusinya Semua bagian tubuhnya dapat menjadi kesatuan utuh untuk menyerang dan memusnahkan paonimal yang menurutnya mengganggu Florepis bermain jorok saat dalam pertempuran Dimana ia akan menyanyi hingga lawan kebingungan Floreni menghipnotis lawannya dengan nyanyiannya Ini akan memudahkannya dalam memukul lawannya Florefizona dapat menghipnotis serta membanting lawan dengan akar merambatnya Glowtel akan mengangkat ekornya dan mengeluarkan durinya saat merasa terancam Ia akan memilih pohon yang menyesuaikan warnanya Sayap kecilnya juga membantu dalam meluncur Pada malam hari ekornya akan bersinar yang terkadang bisa menarik mangsanya Glowtel mampu terbang cepat berkat bentuk aerodinamisnya Ia memilih pohon dengan ukuran yang besar dan tinggi untuk tempat tinggalnya Jika tak ada pilihan biasanya ia akan tinggal di gua yang besar Untuk memikat pasangannya Glowtel akan mengeluarkan suara yang keras Klaseratops adalah paonimal yang pasif Tidak akan menyerang jika tidak diganggu Mereka hidup di zaman purba Saydaya akan bertarung hingga dahan di atas kepalanya patah Hal ini dilakukan untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya Cold Sky tinggal di gunung es yang sangat dingin Semakin dingin tempatnya maka semakin kuat juga ia Wolpski terkuat berhak menguasai suatu daerah Mereka akan bertarung untuk menentukannya Ia juga memangsa apapun yang melintasi wilayahnya Squidemon sering berdiam di reruntuhan Ia adalah permata yang mati Gerakan tentakelnya terkadang membuat paonimal Serta manusia pingsan mendadak karena kaget Gasket sering membuat sebuah portal yang membuat manusia hilang secara misterius Foko hanya menyerang jika dalam bahaya Farhodel hanya menyerang jika dalam kondisi terancam Flevar menghidupkan api di tubuhnya saat merasa marah Silvarta tidak mampu mengendalikan sifatnya dengan baik Jadi kadang baik, kadang jahat Kalafatra mampu mengabulkan sebuah permintaan saat manusia memintanya Al-Sertis sering membakar rumah-rumah warga Dengan begini ia akan tertawa bahagia Krabatel menggunakan capitnya untuk menembak sesuatu Bahkan ada kasus seseorang tewas karena membuatnya marah Reaper Nauk adalah paonimal yang langka Orang-orang yang pernah melihatnya mengatakan jika ia muncul di samping orang yang putus asa Dan tidak punya emosi apapun Ia menyedot emosi itu dan menciptakan wajah baru di tubuhnya Zuhush membuka lebar sayapnya saat ingin menangkap mangsanya Dan dengan cakarnya ia menerkam mangsanya tersebut Deiber muncul saat gunung sedang meletus Ia mencoba menghancurkan dunia Dark Bat sering mengganggu orang-orang di tengah hutan Shadow benci diremehkan Ia memang pura-pura lemah Tapi dari jarak jauh ia akan melancarkan sihir hitamnya yang mematikan Pro Fierab melindungi tubuhnya dari kematian seseorang Kononada Trainer yang meninggal olehnya Crucial mengutuk orang-orang yang mengganggunya Bahkan hingga 700 km jauhnya Bahkan sebuah cerita mengetahkan jika ia pernah mengutuk satu desa karena kesalahpahaman Jack Soil sering ditemukan di dalam gua Grisfy menyukai taman bunga Tetapi lebih tertarik pada bunga yang belum mekar Karena jika ia melihat bunga yang mekar Maka ia akan menghancurkannya hingga mati Snob memanjat pohon untuk menemukan beberapa paonimal serangga kecil Sneltrick akan berburu paonimal burung untuk disantap Bahkan terkadang ia memakan paonimal yang ukurannya cukup besar Ia juga bisa menggali tanah Snoky Vault memiliki gerakan yang sangat cepat Ia juga mampu membuat sayap dari tenaga listrik Sebagai paonimal yang identik dengan iklim tropis Untuk menetralisir cahaya matahari saat terbang Cekatik menutupi tubuhnya dengan bulu putih yang sangat tebal Namun membuat dirinya terbang lebih lambat Satu tik terbang menembus awan menggunakan sayapnya yang kuat Berkat lapisan yang terbentuk oleh simbol goib khusus yang hanya dimilikinya Teddle sering bermain dan berenang di air bersama paonimal lainnya Fibio memiliki beberapa musuh Dan mereka seringkali melatih diri mereka untuk menjadi lebih kuat Gamabio menyukai keripik kentang Ini membuat tubuhnya sangat besar Tapi sesuai dengan pertahanan dan kekuatannya Keitro adalah salah satu paonimal yang langka Mereka langka karena ketidakpastian kemunculannya Namun orang-orang mengatakan jika ia sering keluar di malam hari Dan para ilmuwan mengatakan sepertinya di siang hari Para Keitro menuju luar angkasa berkat kemampuan kecepatan mereka Tentro memiliki semacam gelang yang didapatnya dari luar angkasa Gelang tersebut memberikan ia kekuatan yang dikatakan mampu memecah belahkan bintang-bintang Dan bentuk bintang di rahinya mampu melihat objek yang bahkan sangat jauh Dan itulah 100 paonimal buatan subscriber Adakah buatanmu di daftar ini? Semua ini dikumpulkan dari bawah sampai atas Yang berarti aku udah tuntas dan lunas mereviewnya Yang gak masuk kemungkinan gak dikasih nama atau datanya Jadi semoga kalian menyukai video ini Jika masih mau buat paonimal silahkan kirimkan lagi di instagram Tuan Sir Paonimal Ada link di description box Buat kisahnya semenarik mungkin ya Biar gak monoton Baiklah Tuan Sir pamit Dadah